Selamat malam Bapak Ibu terima kasih dalam Tuhan Inggris Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Love and Love. Hari ini tanggal 21 Desember tahun 2023, terakhir kita membahas Yonah 6 ayat ke-8 dan hari ini kita akan melanjutkan dengan Yonah 6 ayat ke-9. Sampai seberapa selesainya satu jam ke depan. Kita awali dengan doa Tuhan Yesus, pimpin kami, tolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang pasti memerdekakan kami. Karena di hadapan kebenaran itu kami telanjang dan kami dapat menggunakan kebenaran itu untuk menutupi ketelanjangan kami. Dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menghasilkan buah yang bersuai dengan pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Yohanes 6 ayat yang ke-9 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada seorang anak di sini yang mempunyai lima beli loaves dan dua ikan kecil. Tapi apa yang mereka terdapat begitu banyak? Apa artinya? Nah ini mereka melemparkan sebuah pertanyaan terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Engkau menyuruh kami memberi makan kepada lima ribu orang laki-laki ini, belum termasuk perempuan dan anak-anak mungkin berkisar sekitar dua puluhan ribu orang. Uang sebanyak itu mau dilemparkan untuk memberi makan orang-orang ini. Biarkan saja mereka pergi, kan begitu pikiran murid-murid. Dan akhirnya mereka dapat dari seorang anak kecil ada lima ketul roti dan dua ekor ikan. Apa artinya sih? Ini cukup untuk makan seorang anak kecil. Memberi makan lima ribu orang laki-laki yang gak mungkin lah. Itu pertanyaan yang mereka berikan kepada Yesus yang harus menyelesaikan problem ini. Yang harus mencarikan solusinya. Di dalam hal ini. Ini adalah pertanyaan ilahi sebetulnya. Pertanyaan yang mengendaki campur tangan ilahi. Campur tangan Tuhan. Divine intervention. Karena gak mungkin dengan jumlah makanan sedikit itu dapat memberi makan begitu banyak orang. Tanpa campur tangan ilahi. Nah, Yesus dalam hal ini sedang menguji murid-muridnya untuk memperdalam iman mereka. Yonah 6 ayat 6 pernah kita pelajarin. Hal ini terjadi dalam bentuk perumunan orang banyak. Lima ribu orang laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak tadi. Yang berada dalam keadaan lapar. Selama ini para murid bergantian menyarankan untuk mengabaikan masalah tersebut. Mereka datang ya urusan mereka sendirilah. Kira-kira begitu. Nah, Yesus gak mau. Jadi, mereka mencoba melihat menyelesaikannya dengan uang. Uang sebanyak itu yang gak punya. Nah, kini Andreas membawa sumbangan makanan dari seorang anak kecil. Andrew. Andreas. Ada lima roti dan dua ikan. Nah, daripada memulai dengan meminta uang atau amal. Jadi, mengumpulkan uang, mengumpulkan makanan dan sebagainya macamnya. Inilah chip in, apapun istilahnya. Usaha manusia berdasarkan hikmat manusia. Mereka lupa ada Yesus di sana. Nah, Yesus akan mengajar para murid-muridnya ini. Hands on training. Untuk memulai dengan nanya membawa semua yang kita miliki kepada Tuhan dan izinkan Tuhan. Memperbanyaknya. Mereka lupa tuh. Mujizat pertama, air dirubah menjadi anggur. Lupa mereka itu. Bawa lima roti dengan dua ikan ini. Apa artinya kata mereka? Kok gimana artinya? Dia bisa perbanyak. Iya kan? Ingat nggak? Air berubah menjadi anggur. Yesus suruh kirim. Masukkan air ke dalam tempayan-tempayan. Waktu dicedokkan, berubah menjadi anggur. Ini perseruan iman. Ini pun sedang menguji kembali iman yang terdapat pada murid tersebut. Sudah sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum kematiannya, coba diuji sekali lagi iseng-iseng. Uji iman mereka lah. Enak juga iseng-iseng muji para murid. Kita kadang-kadang kan diuji juga. Lihat iman kita. Iya nggak. Percaya nggak. Itu dari waktu ke waktu diuji. Nah, ini interesting di sini. Jadi, Yesus akan menghadir para muridnya untuk memulai dengan hanya membawa semua yang kita miliki ini. Kita percayakan kepada dia. Nah, jadi bawa masalah kita itu kepada Yesus. Dan percaya bahwa Yesus sanggup menyelesaikan masalah ini dengan memberikan solusi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus adalah jawaban dari segala permasalahan yang ada. Percaya saja. Ikuti petunjuknya. Lihat Maria mengatakan kepada orang-orang banyak itu. Kepada, bukan kepada orang banyak, kepada para pelayan itu. Apa yang diperintahkannya? Kerjakan di dalamnya. Ikuti petunjuknya. Dan lihat hasilnya. Sama ini. Waktu ayah berubah menjadi anggur, ikuti petunjuknya. Ini juga ikuti petunjuk. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk, salah sendiri. Kita wajib mengikuti petunjuk sebagai orang percaya. Apalagi setelah kita membaca alkitab. Nah, jenis makan siang yang dibawa. Anak laki-laki itu penting. Kenapa? Karena sebagian besar berupa roti jelai. Dan jumlahnya pun sesuai dengan ukuran perut seorang anak kecil. Jadi penting dikemukakan ini makanan seorang anak kecil. Lunch seorang anak kecil. Dari sana kita akan mengetahui. Wah, jumlah kecil gini. Mencoba mengisi perut sekian banyak orang. Nah, orang banyak yang mengikuti Yesus. Pada saat itu hampir seluruhnya orang Yahudi. Dan mereka pasti menyadari. Kalau satu mudizat Elisa adalah melipat gandakan 20 roti jelai kecil. Untuk memberi makan 100 orang. Ini ada 20 roti jelai. Memberi makan 100 orang. Satu berbanding 5. Yesus sedikit banget berbanding puluhan ribu orang. Dan masih tersisa lagi setelah Elisa memberi makan kepada orang-orang itu. Sampai mereka makan kenyang. Tertulis ya dalam dua raja-raja. Dua raja-raja. Pasal yang keempat. Ayat 42 sampai 44. Nah, ini perlu dicatatkan untuk dapat memperbandingkan mudizat ini nanti. Jadi, mudizat memperbanyak makanan itu sudah ada dalam kitab perjanjian lama. Dua raja-raja. Pasal yang keempat. Ayat 42 sampai 44. Nah, Yesus akan melakukan mudizat yang bahkan lebih dramatis. Dengan memberi makan ribuan orang dengan jumlah yang lebih sedikit. Lima roti, dua ikan. Nah, di sini Elisa punya 20 roti. Tidak ada ikan. Nah, hal ini akan menandai Yesus sebagai sosok yang lebih agung daripada Nabi Elisa. Dan mengilhami orang banyak untuk menyatakan dia sebagai Nabi yang sudah lama ditutupunggu. Ulangan 18 ayat 15 mencatat akan hal itu. Kita lanjutkan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Yohanes 6 ayat 10. Kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira lima puluh ribu. Kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Then Jesus said. Make the people sit down. Now there was much grass in the place. So the man sat down. In number about 5,000. Jadi kalau dipersilakan duduk. Artinya show will start soon. Sudah disuruh duduk. Nah dia akan segera memulai acaranya nih. Show-nya, pertunjukannya nih. Mujizatnya. Di dalam hal ini. Orang tertarik sampai hari ini akan mujizat. Apa orang tertarik akan si pembuat mujizat? Belum tentu. Kita pelajarin dari sini. Karena ingin memberi makan ribuan orang. Para murid menyarankan untuk tidak melakukan apapun. Karena situasi ini berada di luar batas kemampuan mereka. Namun mereka melupakan akan kehadiran Yesus. Di tengah-tengah mereka. Angin ribut mereka juga lupa. Yesus ada. Apa engkau gak peduli? Kita binasa. Ya kalau mereka mati, Yesus juga ikut mati kan. Kenapa bingung? Kalau mereka lapar, Yesus juga ikut lapar. Kenapa bingung? Santai aja. Kita harus percaya di dalam hal ini. Para murid berpendapat mengeluarkan uang secara berlebihan. Namun tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Sama saja dengan tidak ada solusi. Berapa sih jumlah uang yang ada pada mereka di kantong mereka cash? Belum ada bank pada waktu itu untuk memberi makan ribuan orang. Nah. Itu tertulis dalam Yonis 6 ayat 7. Dan pada akhirnya mereka menawarkan makanan yang direlakan oleh seorang anak kecil. Lima roti dan dua ikan ini. Berupa lima roti jelas dan dua ekor ikan yang berdasarkan perhitungan manusia tidak akan mungkin dapat mengenyangkan perut lima ribu orang laki-laki. Satu orang aja enggak. Apalagi lima ribu orang laki-laki. Ukurannya kan begitu. Belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Danus 6 ayat 9. Nah. Yesus tidak menentang tantangan yang diberikan oleh muridnya ini terhadap makanan sederhana dalam jumlah yang hanya cukup untuk makan siang seorang anak kecil. Dia enggak bilang apaan? Enggak. Dia enggak bilang apa-apa loh. Waktu ditantang oleh Tuhan Yesus. Tuhan ini cuma Anda lima roti sama dua ikan. Oke enggak? Ya oke. Kenapa dia bilang oke? Karena dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Dia kembali disini akan menunjukkan jati dirinya sebagai Tuhan. Waktu air dirubah menjadi anggur hanya dapat dikerjakan oleh seorang Tuhan. Nah disini kembali memperbanyak begini. Nah. Sebaliknya Yesus menanggapi tawaran ini dengan meminta agar orang-orang banyak tersebut mulai duduk dalam kelompok-kelompok. Dengan cara ini Yesus mulai mengajar murid-muridnya untuk percaya kepadanya. Bahwa ia sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin sebagai pernyataan bahwa ia lebih dari sekedar nabi. Kita perhatikan dulu disini. Cara arrangement-nya. Yesus itu is the God in order. Dia tahu aturan. Jadi kumpulkanlah mereka. Buat dalam kelompok-kelompok 50-50 orang. Kumpulkan mereka. Duduk di sana. Dan kemudian muridnya lebih memudahkan muridnya membagikan berdasarkan kelompok-kelompok tersebut. Jalan. Siapa yang dapat kelompok yang mana. Jadi sudah ada order-nya di sana. Sudah ada arrangement-nya di sana. Ini baik. Seperti yang diperlihatkan dalam ayat berikutnya. Yesus akan tetap menggunakan upaya manusia untuk melakukan mujizat. Yonis 6 ayat 11-13 itu. Nah, namun hanya setelah memohon kepada Allah. Pekerjaan kita bukannya tidak relevan dengan pekerjaan Tuhan. Namun pekerjaan kita harus menjadi prioritas kejuak. Setelah ketunjukkan kita pada kuasa dan kehendak Tuhan itu sendiri. Kita harus menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Agenda kita tidak benar-benar penting. Agenda dia penting. Kan itu yang menjadi fokusnya kita. Nah, ayat ini sangat spesifik. Karena ayat ini ingin agar kita mengetahui bahwa jumlah orang yang hadir untuk diberi makan tersebut berjumlah 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak tadi bukan? Nah, Yesus memerintahkan orang-orang untuk duduk menggunakan kata Yunani antropous. Yang secara harfiah mengacu pada manusia. Keduanya, pria dan wanita. Manusia. Ya kan? Pria dan wanita. Nah, hari ini orang semakin kurang waras lah. Kalau bahasa enak gitu, kurang waras. Bukan hanya pria dan wanita, ada lagi yang lain-lain. Padahal pria dan wanita cuma dua. Ditambah yang lain-lain tidak membuat keadaan menjadi semarak. Menjadi kacau. Jangan mengubah apa yang telah Tuhan tentukan. Gitu loh. Nah, namun perasa penomoran, gerumunan, menggunakan kata Yunani andres. Yang secara harfiah berarti laki-laki. Jadi, dia menekankan di sini ada 5.000 laki-laki loh. Aku belum memperhitungkan yang wanita dan anak-anak. Dia emphasize demikian. Kenapa? Emphasisnya seperti itu. Karena laki-laki itu makannya jauh lebih banyak daripada perempuan. Apalagi terhadap anak-anak perbandingannya. Aku sudah jauh lebih banyak. Itu umumnya. Sekali-sekali adalah orang perempuan lebih banyak dari laki-laki. Tapi jarang ya. Nah. Hal ini tidak menjamin bahwa ada sejumlah perempuan dan anak-anak di antara kemudian tersebut. Meskipun Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Sudah merupakan sesuatu hal yang ajaib. Miracle. Di dalam hal ini. Mungkin saja jumlah orang yang berkumpul di sana. Kalau kita hitung perempuan dan anak-anak. Mungkin saja 15.000-20.000 orang masuk loh. Dimana-mana kalau kita lihat dalam pertemuan demikian. Di gereja, dimana saja. Jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Selalu begitu. Yohanes 6 ayat 6-11. Lalu Yesus mengambil dua roti. Lalu Yesus mengambil roti itu. Mengucap syukur. Kita garis bawah ini. Mengucap syukur. Dia melibatkan alas terlebih dahulu. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kenagi. Artinya gak ada limit. Sampai puas. Ini kalau bahasa bisnisnya customer satisfaction. Customer satisfaction. Benar-benar customer satisfaction. Sampai kenyang. Sampai puas. Makanlah. And Jesus took the lobes. And when he had given thanks. He distributed them to the disciples and the disciples to those sitting down. And likewise of the fish as much as they wanted. As much as they wanted. Jadi customer satisfaction benar-benar dilaksanakan di sini. Oke. Kita perhatikan lagi di sini. Yesus terlebih dahulu mengucap syukur. Dia tidak bergerak tanpa melibatkan Allah. Ini penting. Kita ingatkan diri kita. Sehingga kita di dalam melakukan segala sesuatu. Jangan lupa melibatkan Allah. Karena tanpa Allah kita tidak dapat mendapatkan solusi yang optimal. Yesus menguji murid-muridnya dengan bertanya kepada mereka. Bagaimana cara memberi makan orang banyak yang sedang lapar? Itu pertanyaan Yesus. Ayo beri makan mereka. Gimana caranya? Kamu selesaikan. Kan itu awal atau maksud atau purpose. Purpose daripada miracle ini. Untuk menunjukkan keilahian daripada Yesus. Respon mereka semua memiliki kesalahan yang sama. Kebergantungan pada upaya manusia terlebih dahulu. Yesus di sini berdoa dulu. Bukan usaha sendiri dulu. Sebaliknya Yesus akan menunjukkan. Bahwa upaya manusia hanya bernilai. Jika upaya tersebut diberkahi dengan kuasa Allah. Bukan suatu kebetulan. Bahwa Yesus pertama-tama memulai dengan mengucap syukur kepada Allah. Fakta ini secara khusus diulangi kemudian di ayat 23. Nah, inilah yang keempat dari tujuh tanda mujizat. Yohanes yang membuktikan keilahian Yesus. Jadi Yohanes memuat tujuh tanda mujizat. Disebut sebagai sains. Atau tanda-tanda. Di sini memperbanyak roti ini dan dua ikan. Mujizat yang keempat. Pernyataan sebanyak yang mereka kehendaki. As much as they wanted. Menunjukkan, merujuk pada kenyataan. Bahwa Yesus memberi secara berkelimpahan. Yaitu sampai rasa lapar mereka dikuaskan. Dengan demikian, kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik. Pada saat kita menjamu orang-orang yang datang kepada kita. Memberikan yang terbaik. Itu penting banget. Di dalam melayani pun kita harus memberikan yang terbaik. Mempersiapkan diri kita. Memberikan yang terbaik. Dalam mengajar. Dalam berkotbah. Dalam menumpangkan tangan. Kita perlu memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita hidup di dalam kenajizan. Tapi menumpangkan tangan kepada orang. Kita tidak memberikan yang terbaik di dalam hal ini. Nah, kita harus memberikan yang terbaik. Dengan melibatkan Allah. Dengan melibatkan Allah di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Seharusnya kita memiliki rasa takut akan Tuhan itu. Rasa takut di sini bukan berarti takut seperti menghadapi penggarong. Gitu ya. Atau kaum teroris. Bukan. Lebih banyak karena respect. Hormat. Pada Tuhan. Nah, dalam dua raja-raja. Pasal yang keempat. Ayat 42-44 tadi saya gajakan. Nabi Elisa secara ajaib. Membagi 20 roti jelai kecil. Untuk memberi makan 100 orang. 100 orang 20 roti jelai. Yesus 5 roti jelai sama dua ikan. Ada 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak. Jadi kelihatan dia jauh lebih besar. Daripada Nabi Elisa. Dan di sana pada Nabi Elisa pun masih tersisa. Setelah semua orang makan kenyang. Nah, di sini. Yesus melakukan mujizat yang bahkan jauh lebih besar. Daripada mujizat yang pernah dilakukan Elisa. Pada titik ini, Yesus dikelilingi oleh kerumunan yang setidaknya 50 kali lebih besar daripada jumlah kelompok yang diberikan makan oleh Elisa. Laki-laki. 50 kali 100, 5.000. Itu laki-laki. Kalau kita ukurnya laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Laki-laki dari istilah Yunani yang mengacu pada laki-laki saja. Dikatakan berjumlah sekitar 5.000 orang. Dan Alkitab berbicara tentang orang dewasa di dalam Alkitab. Yonah 6 ayat 10. Nah, Yesus mengambil 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan sebagai imbalannya, membagi makanan yang cukup untuk memuaskan semua orang. Sampai kenyang. Sampai rasa lapar mereka. Terpuaskan. Tidak lapar lagi. Dan setelah mereka semua makan roti. Dan 2 ekor ikan tersebut. Sampai puas. Masih ada 12 keranjang makanan yang tersisa. Ini luar biasa. Makan sepertinya masih ada sisa. Jadi kalau anak kecil itu mau bawa pulang sekalipun. Masih banyak. Tidak rugi dia. Untung dia malah. Hal ini antara lain mengelahami orang banyak. Untuk memberitakan Yesus sebagai nabi. Yang dibuatkan oleh Musa. Dalam ulangan 18 ayat 15. Tapi dia lebih daripada sekedar nabi. Yonah 6 ayat 12. Kita lanjutkan dengan Yonah 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Supaya tidak ada yang terbuang. Nah ini kita perlu nih. Jangan buang-buang makanan. So when they were filled. He said to his disciples. Gather up the fragments that remain. So that nothing is lost. That nothing is lost. Tidak ada yang terbuang. Artinya jangan buang-buang makanan. Di dalam hal ini. Masalah awal yang dihadapi para murid sepertinya tidak cukup, tidak dapat diatasi. Ribuan orang sedang mencari makanan. Mereka lapar. Kerumunan orang banyak yang tidak mau pergi. Sedangkan uang untuk membeli makanan semua orang tidak cukup. Dan apa yang mereka dapat peroleh hanya cukup untuk memberi makan suatu anak laki-laki. Jadi solusinya apa? Maju kena, mundur kena. Tidak ada solusi kelihatannya di sini. Karena itu kita perlu Allah. Sebagai tanggapannya, Yesus secara ajaib tidak hanya memberikan solusi. Bukan hanya solusi. Namun juga kelimpahan. Lebih dari apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan masih bersisa. Kelimpahan artinya di sini. Murah hati artinya di sini. Nah, setiap orang makan sepuasnya. Dari bahasa Yunani, eneplestesan. Yang berarti puas. Kenyang. Atau dipuaskan. Setiap orang dalam jumlah yang besar itu bisa makan sampai rasa lapar mereka hilang dan rasa lapar mereka dipuaskan. Jadi penting di sini. Tidak tanggung-tanggung. Berkelimpahan. Betul-betul kenyang banget. Kalau selama masih lapar, makan terus. Mungkin masih ada 12 baku kisah kok. Semuanya perhatikan ini. Allah memberikan kelimpahan. Waktu memperbanyak minyak, terus saja mengalir. Sampai jarangnya habis. Sebelum jarang habis, terus saja. Artinya Allah memberikan kelimpahan. Kenapa takut? Di dalam hal ini. Mujizat ini dimaksudkan untuk mengajarkan dua pelajaran utama. Dua unsur utama yang disarankan atau dianjurkan untuk kita melihat kepada mujizat ini. Pertama, para murid terlalu memikirkan usaha mereka sendiri. Tidak bisa, tidak bisa. Kita tidak ada makanan, kita tidak punya uang, dan sebagainya. Mengabaikan masalah, mengkhawatirkan uang, dan berputus asa pada sumber daya yang terbatas adalah tanda-tanda bahwa pikiran pertama mereka adalah duniawi. Bukan surgawi. Kemampuan sendiri. Daripada meratapi betapa besarnya kebutuhan, yang ada, pendekatan kita seharusnya adalah dengan memberikan sebuah semua yang kita miliki kepada Tuhan, dan membiarkan dia menangani hasilnya. Ketika Tuhan memberi kita tentangan, dia mengharapkan kita menyerahkan menyerahkan upaya dan sumber daya untuk menghadapinya. Kerjakan dulu. Aku akan memberi petunjuk, tapi kita harus melakukan bagian kita dulu. sebelum Tuhan menyerahkan dia. Prose 3, ayat 23-25. Namun pada saat yang sama, dia ingin kita maju dengan iman. Bukan putus asa. Lukas 10, ayat 2. Dan hal ini dimulai dengan menyerahkan permasalahan ini ke tangan Tuhan. Dan itulah yang Yesus lakukan. pelajaran kedua adalah yang pertama itu mempercayakan semua kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah perspektif. Kita belajar tentang perspektif di sini. Uang para murid tampaknya sangat terbatas. Makan siang anak lelaki itu tampak sangat kecil. Namun di tangan Kristus, apa yang terlihat kecil dan tidak berarti menjadi begitu berlimpah. sehingga orang harus berhati-hati agar tidak menyiakkan susah makanannya. Dengan cara yang sama meskipun keterampilan pribadi atau sumber daya kita mungkin tampak menyedihkan kita berangkapan tidak mungkin kita berangkapan hal-hal negatif lainnya tapi justru dalam hal inilah Yesus masuk dan siap untuk menceritakan tentang siapa jati dirinya. Yesus dapat memanfaatkan aset kecil untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. 12 wakul sisanya. Kekuatan ada di tangannya dan hasil upaya tangannya ini hasil upaya ada di tangannya. Tapi tanpa diberkati Tuhan tidak mungkin bisa berhasil. Tuhan harus memberkati apa yang mereka usahakan. Kita hanya dipanggil untuk setia memberikan kepadanya segala yang kita miliki meski tampaknya itu tidak cukup tapi Allah akan melipat gandakan ini membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini penting. Yohanes 6 ayat 13 maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 wakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 ke 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. therefore they gather them up and feed 12 baskets with the fragments of the five barley loaves which were left over by those who had eaten. Kita lihat di sana masih ada bersisak. Kalau masih ada basketnya di sana isi terus. Itulah mujizat itu sendiri kita lihat di sana. Yesus menunjukkan keilahiannya. Yesus melakukan lebih dari sekedar mujizat pada saat ia memberi makan lebih dari 5.000 orang laki-laki ini dengan makan siang sederhana yang berasal daripada seorang anak cil ya from a boy dia mengubah persembahan kecil itu menjadi makanan yang begitu banyak sehingga para murid menggunakan 12 keranjang untuk mengumpulkan sisanya. Hal ini terjadi setelah para murid menyerah untuk memberi makan begitu banyak orang tugas tersebut tampaknya terlalu besar dan sumber daya yang tersedia tampaknya begitu kecil di dalam hal ini. Tapi apa yang tidak mungkin dibungkinkan oleh Tuhan. Benar ya? Nah hal terpenting yang harus kita perhatikan juga dalam hal ini adalah bahwa tidak seorang pun terlewatkan dari mata Yesus dan tidak seorang pun datang kepada Yesus ditolaknya. Tidak ada. Setiap orang yang datang kepada Yesus pasti dipuaskan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Itu wajib kita tahu. Masalah yang dihadapi para murid pada dasarnya bukanlah karena mereka terlalu memikirkan uang atau makanan namun karena mereka melakukan penekatan yang terbalik dalam hal ini Yesus mengajakkan murid-muridnya dan kita sekalian yang hidup pada hari ini untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita sekalipun bagi ukuran manusia sesuatu yang kita persembahkan ini tidak berarti apa-apa. Dan izinkan Tuhan mengambil alih persembahan yang kita berikan dan biarkan Tuhan melakukan sesuai kenaknya terhadap persembahan yang telah kita berikan itu. Terserah Tuhan. We have no control. Dia yang mengontrol itu semuanya. Nah ketika ada kebutuhan respons pertama kita adalah mempercayai Tuhan untuk menyediakannya. Upaya itu kita bermakna di mata Tuhan namun kehendak Tuhan mengandalikan hasilnya. Dan kita harus bersandar pada kuasanya. Kita boleh berjuang tapi tanpa Tuhan menumbuhkan percuma. demikian pula apa yang kita anggap terlalu sedikit dan tidak berarti entah itu keterampilan bahkan atau sumber daya kita dapat menjadi lebih dari cukup yang kita lihat kurang dari ketika kita memberikan semuanya kepada Yesus. Kalau kita beriman sepenuhnya kita akan bisa relax. Karena kita tahu Allah akan mengerjakan semuanya bagi kita. Mujizat di Yesus yang pertama membuat orang banyak datang kepadanya. Yair 6 ayat 2 Setelah melihat mujizat mereka tertarik membuat mujizat terus. Nah ini dia masalahnya di sana. Mujizat khusus ini mengingatkan orang banyak akan Nabi Iliah di perjantian lama yang juga secara ajaib melipat gandakan roti jelai. Mujizat Yesus memberi makan 50 kali lebih banyak orang dengan jumlah makanan yang jauh lebih sedikit. Hal ini dikombinasikan dengan nubuat-nubuat lain dalam perjanjian lama. Kemungkinan besar yang menyebabkan pembaca menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi yang telah lama-lama ditunggu. Yesus 6 ayat yang ke-14. Kita baca dulu Yesus 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu pemunan orang banyak katanya melihat mujizat yang telah diadakannya mereka berkata dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. than those men when they had seen in the sign that Jesus did said this is truly the prophet and who is to come into the world. Who was and is and is to come. Bahkan pada zaman Yesus ulangan 18 ayat 15 ditafsirkan sebagai ramalan bahwa satu orang pemimpin besar seperti Musa akan datang kepada bangsa Israel. Yesus dalam hal ini telah menarik begitu banyak orang karena penyembuhan yang dilakukannya. Secara ajaib itu ya. Dalam bagian perjanjian lama lainnya Nabi Elisa secara ajaib memberi makan 100 pria 100 orang laki-laki dengan 20 roti jela kecil dengan makanan apa yang masih tersisa setelah semua orang makan membaikannya. Mujizat yang baru saja dilakukan Yesus jauh mengampaui mujizat yang dilakukan oleh Elia. Akhirnya banyak orang dan terakhir orang banyak yang merasa bahwa Yesus adalah sosok kenabian yang mereka tunggu-tunggu Nabi pemimpin yang dijanjikan oleh Musa. dalam hal ini penting kita lihat dalam hal ini di satu sisi reaksi masyarakat terhadap mujizat Yesus cukup tepat. Ayat ini mengacu pada peristiwa tersebut sebagai sebuah tanda sign dikatakan dalam hal ini dari istilah Yunani Cemion yang mengacu pada suatu peristiwa yang mempunyai makna atau pesan pesan tertentu. Nah Injil Yunus menampilkan tujuh tanda ajab ini yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah persis seperti yang dia nyatakan Tuhan yang berinkarnasi the god man alah manusia menjadi daging diam diantara kita di tengah kita sayangnya respon masyarakat terhadap mujizat yang baru Yesus lakukan tidak semuanya benar motivasi mereka salah nanti kita lihat mereka mengundurkan diri keesokan harinya Yesus berusaha menjelaskan tujuh pelayanannya kepada orang-orang yang sama kepada ribuan orang ini ketika diberitahu bahwa roti dan mujizat bukanlah inti daripada misinya bukan itu sampai keselamatan begitu dia diutus banyak orang memilih untuk meninggalkan Yesus setelah dia mengutarakan misi pelayanannya hal ini membuktikan bahwa bagi sebagian besar orang ketertarikan mereka kepada Yesus didasarkan pada tontonan dalam bentuk mujizat kira-kira sirkus hari ini yang merupakan entertainment bagi mereka dan keegoisan untuk memuaskan perut mereka bukan minat yang tulus terhadap kebenaran ilat rohani inilah puncak popularitas Yesus di dunia itu sendiri kalau kita lihat erodes waktu diberadabkan dengan Yesus dia juga mengharapkan terjadinya pertunjukan entertainment Yesus tidak melakukan itu karena dia tidak mau dikontrol oleh yang dikatakan manusia-manusia ini yang didalangi oleh syatan dalam hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam ayat berikut Yesus harus menolak keinginan spontan orang banyak untuk menyatakan dia sebagai raja raja Israel Yesus sangat berkomitmen pada jadwal ilahi pada jadwal ilahi Allah dia sangat berkomitmen di sana Jonas 2 yang keempat Jonas 7 yang ke-6 Jonas 16 yang ke-25 Matthew 26 yang ke-18 semuanya itu nyatakan itu timetablenya Tuhan yang berlaku karena itu kita harus belajar juga dari sini kita tidak bisa memaksakan dengan segera tapi justru kita harus mundur sedikit menunggu waktunya Tuhan jadi timetablenya Tuhan nah itu yang paling indah jika kita dapat melakukan itu setelah menikmati mujizat roti diperbanyak dan mereka dipuaskan orang-orang banyak ini ingin bertemu kembali dengan Yesus dimana di Kapernaum keesokan harinya namun bukan karena ingin bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat mereka tapi lebih ke arah untuk menikmati mujizat lagi ya disana lonjakan antusiasme musyarakat akan menyusut ketika Yesus menjelaskan pesan-pesan aku Tuhan aku datang untuk mati dan sebagainya dan sebagainya asing bagi mereka kita lanjutkan dengan Yonah 6 ayat 15 Yonah 6 ayat 15 karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja ia menyingkir pula ke gunung seorang diri therefore when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king he departed again to the mountain by himself alone dia belum mau waktunya waktunya belum sampai lebih daripada itu dia tahu motivasi orang ini salah bukan melihat dia sebagai mesias sebagai raja tapi karena mereka ingin di entertain aja untuk dilakukan mujizat malas pekerjaan secara praktis kerumunan besar orang mengikuti Yesus mempunyai respon yang tepat terhadap mujizat yang dilakukannya di depan publik motivasinya salah mereka ingin menjadikan Yesus Raja itu responnya sebagian karena mereka mengakui pengenapan nubuatannya Jonas 6 ayat 14 namun pendekatan mereka salah dalam beberapa hal yang pertama dan terpenting sebagian besar dari orang-orang ini tidak mengelulukan Yesus sebagai raja karena mereka menyadari kebutuhan mereka akan Tuhan atau karena mereka percaya pada pesannya mereka lihat mau langsung segera diangkat sebagai raja itu sewaktu apakah selamanya mereka seperti itu atau tidak mereka menanggapi kajepan yang terjadi yaitu pembagian makanan gratis dan prospek mengabaikan pendudukan Romawi ketika Yesus menempatkan mujizat-mujizatnya yang disebut Injil Yohana sebagai tanda-tanda ke dalam sudut pandang yang tepat karena setiap mujizat yang diadakan itu berkaitan dengan keilahiannya ya kebanyakan dari mereka yang memujanya sekarang berpaling dan menjauh Yohana 6 ayat 66 jadi pada waktu mereka tahu tujuan Yesus datang disana mereka mulai menjauhi dia di dalam hal ini artinya mereka datang bukan karena mereka mencari Yesus yang dinantikan bukan mereka datang karena mujizat yang Yesus lakukan dan mereka telah menikmati makanan gratis yang diperbanyak Tuhan Yesus dengan demikian dapat dikatakan bahwa hati mereka jauh daripada Tuhan sementara mereka mendekat karena makanan fisik yang telah mereka terima hati mereka jauh daripada aku kata Tuhan semuanya lip service pemanis lidah tidak lebih daripada kedua ini bukan saatnya Yesus diumumkan secara terbuka menjadi raja saat yang dinantikan untuk mengumumkan Yesus sebagai raja masih kira-kira 10 tahun lagi eh kira-kira 1 tahun lagi kira-kira 1 tahun lagi Yohanes 6 ayat keempat yaitu pada saat masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan tepat sebelum punya lipannya disana dia dilulukan sebagai raja panjang Injil Yohanes Yesus Yesus menunjukkan pengabdian yang kuat terhadap jadwal ilahi ya jadwal ilahi Allah Yohanes 7 Yohanes 16 Yohanes 25 Yesus tunduk kepada waktu yang ditetapkan Allah Bapak harus Yohanes 6 ayat 16 dan ketika hari sudah malam murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik lalu naik ke perahu now when evening came his disciples went down to the sea Yesus menyuruh murid-muridnya menjauh dari orang-orang banyak karena beberapa alasan kerumunan tampaknya bersedia menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka melibatkan para murid dalam kerusuhan politik akan menempatkan mereka di garis bidik kekaisaran Romami Yohanes 11 ayat 48 memegang peranan penting ya namun lebih dari segalanya Yesus tidak ingin membiarkan pemujaan orang banyak mengembungkan ego mereka para murid ini perlu diingatkan bahwa perjamuan pemujaan mereka berawal pada motivasi yang salah yaitu mereka sesungguhnya tidak memandang Yesus sebagai Mesias Sang Raja tapi sebagai seorang performer yang telah memperbanyak roti seperti yang tertulis dalam 6 Mereka bukan melihat Yesus sebagai Tuhan bukan sebagai Savior tapi sebagai apa performer nah semua mujizat Kristus melekat pada pelajaran rohani dan mujizat yang satu ini pun demikian mengeluarkan murid-muridnya dari situasi tersebut menyelesaikan ketiga masalah ini sekaligus menyelesaikan ketiga masalah sekaligus pemberian makan Yesus kepada lebih daripada lima ribu orang adalah satu-satunya mujizat yang dicatat dalam tempat Injil hal ini memberikan konteks tambahan untuk kejadian yang digambarkan di sini dalam Injil Yohanes para murid berlayar keseberang danau Galilea ke Kapernaum secara khusus sesuai dengan petunjuk Yesus mereka tidak melanggar perintahnya membuat asumsi yang tidak bijaksana mengenai kendak Yesus Yesus menyuruh mereka naik ke perahu murid-murid ini dan menyeberang ke Kapernaum ini adalah pelajaran penting tentang hakikat cobaan dan kesulitan tidak semua penderitaan disebabkan oleh ketidaktaatan ya ketidaktaatan mendatangkan kesusahan tapi kebenaran juga bisa seperti yang di dalam Paulus di sini bahkan terkadang ketatan membawa kita langsung ke dalam badai ya demikian pula menurut Injil Markus Kristus mengawasi mereka selama pergumulan mereka Yohannes menulis seluruh Injilnya dengan asumsi bahwa pembaca sudah familiar dengan kisah Matius Lukas maupun Markus inilah sebabnya mengapa ayat berikutnya dalam Yohannes 6 ayat 17 menyatakan bahwa Yesus belum datang juga belum juga datang untuk memenuhi mereka sekalipun orang itu ketakutan dan menderita karena laut bergelora namun mereka tetap berada di bawah pengawasan daripada selain Yohannes 6 ayat 17 kita lanjutkan dan menyebrang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap Yesus belum juga datang mendapatkan mereka padahal sudah gelap belum datang menemukan murid-murid yang diutus lebih dahulu reaksi orang banyak terhadap mujizat Yesus yang paling umum pada dasarnya karena pola pikir mereka yang berbeda ini sangat berbahaya khususnya bagi para murid bukan hanya masa yang bertindak agresif namun pemerintah Romawi juga tidak akan memandang baik siapapun yang terlipat dalam perusahaan politik gak boleh karena itu dia peduli kepada para muridnya mengutus mereka pergi terlebih dahulu ke Kapernaum di Kapernaum ini kita melihat mujizat Yesus berjalan di atas air itu bonus Yesus lahir di Bethlehem matinya dimana Jerusalem oke sekalipun orang-orang itu ketakutan dan menderita karena bergeluran namun mereka tetap berada di bawah pengawasan Yesus Yesus peduli nah perintah untuk bertolak itu penting jadi disini kita lihat perintah ini juga berfungsi untuk menyiapkan mujizat dan pelajaran tambahan apa itu kita lihat menurut ayat ini Yesus belum juga datang mendapatkan mereka ungkapan ini nampaknya aneh kecuali kita ingat bahwa Yohanes menulis selama setelah kitab Matthew Marcus Lucas beredar asumsinya cerita-cerita tersebut yang dituliskan oleh Matthew Marcus dan Lucas familiar bagi mereka nah Yohanes ini menyambung apa yang belum ada di sana ya dituliskan disini asumsinya cerita-cerita itu diketahui pembaca jadinya Marcus Marcus memberikan rincian lebih lanjut tentang instruksi Yesus dan pengamatannya terhadap orang banyak selama perjuangan mereka mereka bergumul dengan angin ribut saat mereka berada di atas kapal sebagaimana ditunjukkan dalam ayat berikutnya mentaati perintah Yesus membawa para murid langsung ke posisi yang sulit ayat bertolak ikut langsung masuk perahu jalan posisinya langsung sulit jadi jangan seluruh mergap oh pasti kamu ada dosa karena itu diserang padai belum tentu pasti kamu orang jahat lihat Paulus dikatakan pasti dia orang jahat waktu terdampar di pulau Malta dari angin ribut bebas sampai di darat digigit ular udak pastinya enak aja mengakimi orang padahal dia belum tahu apa-apa waktu dikebaskan oleh Rasul Paulus dia gak mati berubah oh kalau gitu dia dewa waduh dalam beberapa menit berubah disana enak aja mengakimi orang nah Paulus juga pada Tuhan disuruh berlayan disuruh pergi ke Roma disini dia mengalami macam-macam ya tapi bukan dia sendiri orang-orang tawanan lain yang berada dalam satu kapal dengan dia juga mengalami hal yang sama nah Yesus belum datang ungkapan ini nampaknya aneh kecuali kita ingat bahwa Yohannes menulis lama tadi ya sebelum Matius Markus dan Lukas itu terlebih dahulu Injil Matius Markus Lukas terlebih dahulu muncul belakangan baru Injil Yohannes asumsinya jadi mereka sudah tahu ya sudah familiar nah sebagaimana ditunjukkan dalam ayat berikutnya mentanti perintah Yesus itu langsung mendatangkan bencara dalam kehidupan mereka jadi jangan mengatimi bahwa orang itu salah orang itu berdosa belum tentu faktanya ada kalanya mengikuti kendak Tuhan berarti mengalami reaksi buruk dari dunia badai disini kita lihat kadang-kadang penyiksaan kadang-kadang penolakan diusir dari rumah karena menjadi orang Kristen dan sebagainya karena taat akan tetapi pencobaan-pencobaan tersebut ada tujuannya dan kita dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa Allah senantiasa mengawasi kita nah Yohanes 6 ayat 18 berkata sedang laut bergelora karena angin kencang dan the sea arose because a great wind was blowing tapi itu tidak terlepas dari pengamatan Yesus Yesus memperhatikan dari jauh kemudian dia datang dengan berjalan kaki penting ini di dalam laut tenang aja orang gak bisa berjalan apalagi laut ribut bergelora Yesus bisa berjalan itu mereka berada di dalam perahu Yesus ada di tengah-tengah laut bergelora berjalan kaki beda situasi mereka ada tempat perlindungan di dalam kapal Yesus tidak di dalam hal ini disini dia menunjukkan kebolehannya dia menunjukkan keilahiannya kalau masih kita tidak mengerti juga ini ketelaluan kebangatan menurut saya mereka di dalam perahu dia berada di luar perahu namun dia dapat mengontrol itu semuanya siapa dia ya Tuhan Markus 6 pasal 6 dan Matius pasal 14 memberikan banyak rincian berguna tentang kejadian khusus ini Yohanes bermaksud agar injilnya mengengkapi kisah-kisah tersebut bukan menggantikannya bukan saling melengkapi di dalam hal ini diantara rincian yang tidak tercantum disini adalah bahwa Yesus telah mengawasi orang-orang dari lereng bukit sekitarnya dan pada akhirnya berjalan di atas air untuk mendapatkan mereka ini tidak tercantum dalam Markus 6 ayat 48 dapat kita lihat juga memperhatikan mereka dari jauh oh ada angin ribut oke dan ini juga merupakan kejadian dimana Petrus berjalan walaupun hanya sebentar di atas air dia sempat gak ada orang lain ya Matius 14 ayat 28 5 32 medan di sekitar Laut Galilea dibentuk semikian rupa sehingga berkontribusi terhadap badai yang tiba-tiba datang menyerang pada saat kejadian ini terjadi perahu para murid berada di tengah janau yang panjangnya hanya sekitar 7 mil 11 kilometer menurut Markus para murid sedang mendayung melawan angin ini berarti badai yang mereka alami kurang lebih persis seperti yang dijelaskan dalam Injil Yohanes angin kencang ini bukan topan dikatakan cuma injil kencang bukan topan bukan juga badai setingkat typhoon bukan meski begitu perahu kecil dan ombak yang digerakkan oleh angin berpadu menghasilkan pengalaman yang tidak nyaman mereka takut kok namun patut dicatat bahwa ketakutan yang dirasakan para murid ini adalah karena mereka awalnya mengira Yesus adalah hantu bukan karena mereka takut tenggelam dapat kita lihat itu di dalam Yon 6 ayat 19 Markus 6 ayat 49 Yon 6 ayat 19 sesudah mereka mendayung mendayung kira-kira dua tiga mil jauhnya mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu maka ketakutanlah mereka so when they rode about three or four miles they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat near the boat and they were afraid di dalam hal ini laut Galilea relatif kecil dikatakan tadi hanya kira-kira tujuh mil ya sekitar tujuh mil atau sebelas kilometer posisinya yang berada di bawah rangkaian bukit tinggi menjadikannya rawan terhadap badai dan semburan angin yang tiba-tiba datang jadi kelingin oleh gunung-gunung ini tadi pada saat yang dijelaskan disini para murid berada di tengah-tengah kekalutan karena apa? karena angin ribut laut berkelora yang terjadi jauh sebelum matahari terbit namun mereka menghadapi rintangan ini karena ketatan mereka kepada krisis yang memerintahkan mereka untuk bertolak ke kapernaum yang telah memerintahkan mereka naik berahu ya pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini relatif sederhana masa-masa sulit tidak selalu berarti kita melakukan sesuatu yang salah belum tentu baliknya ketatan kepada Allah dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan Injil Injil Yohanes melewatkan banyak rincian yang terkandung dalam Matthew Marcus dan Lucas dengan asumsi bahwa pembaca mempunyai akses terhadap mahal-mahal tersebut namun poin kunci atau kunci penting dari apa yang kita pelajari ini yang sering terlewatkan dalam cerita ini diberikan dengan sangat jelas disini oleh Yohanes Marcus dan Matthew yang ini agar para murid tidak takut terhadap ombak tidak usah takut tidak usah takut terhadap padai ombak yang besar mereka takut kepada Yesus harusnya demikian asumsi pertama mereka saat melihat sosok sosok manusia berjalan di atas ombak adalah hantu dia balikkan ayat Tuhan menjadi hantu dia balikkan meskipun bukan inti cerita ini perlu diingatkan bahwa campur tangan Tuhan dalam hidup kita terkadang dapat terjadi dengan cara yang tidak kita duga bahkan menakutkan pada awalnya ini adalah tanda kelima dari tujuh tanda Yohanes mujizat yang digunakan dalam injil ini untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah Yohanes 6 ayat 20 tetapi ia berkata kepada mereka aku ini jangan takut but he said to them it is I do not be afraid para murid mengikuti instruksi Yesus untuk menyeberangi laut Galilea ketatan ini membawa mereka tepat di tengah danau saat angin kencang senang berdiuk sebagaimana kita semua para murid belajar bahwa mengikuti gendak Tuhan tidak membuat kita kebal dari masa-masa sulit oh enggak kadang-kadang kenyatanya hal itu membawa kita langsung kepada badai dalam hal ini Yesus telah menyuruh orang-orang tersebut menjauh dari kerumunan orang untuk menghindari keterlibetan mereka dalam kerusuhan politik Yohanes 6 ayat 15 sehingga mereka tidak mengacaukan makna spiritual dan mujizatnya dengan reaksi orang banyak pada titik ini para murid Yesus belum memahami pentingnya apa yang Yesus lakukan dalam memberi makan orang banyak Markus 6 ayat 52 nah ini bukan badai atau topan namun badai tentu saja membuat perjalanan melintasi perairan menjadi jauh lebih sulit dan berbahaya jika itu badai namun Yesus telah memperhatikan dan memutuskan untuk keluar membantu mereka Markus 6 ayat 48 di tengah-tengah itu para murid murid melihat sesuatu yang justru membuat mereka takut sesosok manusia berjalan di atas ombak malam yang gelap ternyata inilah Yesus yang perlu memanggil para muridnya tersebut untuk meyakinkan mereka agar tidak takut it is I Jesus your Lord ini adalah bukti mujizat yang kelima ini adalah mujizat yang kelima dari tujuh mujizat yang digunakan dalam Injil Yohanes untuk mendukung klaim Yesus sebenarnya adalah Tuhan Matthews dan Markus memberikan rincian lebih lanjut mengenai kejadian ini dalam Injil mereka masing-masing diantara unsur-unsur ini adalah fakta bahwa Petrus berusaha berjalan di atas air menuju Yesus dan berhasil dalam waktu yang singkat kita akan tutup sampai di sini Yohanes 6 ayat yang ke-20 satu jam berlalu akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang kita berdoa Tuhan Yesus kami terima kasih hambamu sudah selesai berbicara roh kudus engkau terus berbicara di dalam hati pribadi lepas pribadi biarlah apa yang kami pelajar ini dapat berbuah melihat jiwa-jiwa dimenangkan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin baik Bapak Ibu Salah sekalian sampai berjumpa para kesempatan mendatang Tuhan Yesus memberkati Shalom